Intro Halo adik adik, sekarang kita akan belajar tentang bioteknologi ya Produk fermentasi diantaranya adalah A. Roti dan yogurt B. Tape dan keju C. Tape dan minuman keras Atau D. Roti dan keju Apa yang dimaksud dengan fermentasi? Fermentasi merupakan cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu Yang dikehendaki dengan bantuan mikroba Apa saja produk-produk fermentasi? Yang pertama ada yogurt ya Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu Yang menggunakan bakteri streptococcus thermopilus atau lactobacillus burglaricus Jadi bakteri ini akan mengubah lactosa pada susu menjadi asam lactat Nah efek lain dari proses fermentasi ini juga adalah pecahnya protein pada susu Sehingga susu menjadi kental Hasil akhirnya susu akan terasa asam dan kental Nah susu asam kental ini dinamakan yogurt Kemudian produk yang kedua yaitu keju Keju merupakan makanan fermentasi yang berasal dari susu berbagai mamalia Bakteri yang berperan dalam pembuatan keju yaitu bakteri lactobacillus bulgaricus dan streptococcus thermopilus Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin Sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan Atau yang disebut dengan dadih Dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan Sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju Kemudian yang ketiga yaitu minuman beralkohol Pembuatan minuman beralkohol merupakan proses fermentasi dengan bantuan jamur aspergillus orizae Kemudian jamur aspergillus orizae ini akan menghasilkan enzim amilase Dimana enzim amilase ini akan mengurai amilu menjadi glukosa atau gula Gula kemudian dipermentasikan menjadi alkohol dan juga karbon dioksida Produk fermentasi lainnya yaitu roti Pembuatan roti memanfaatkan peristiwa fermentasi Yang dibantu oleh his atau kamir His merupakan sejenis jamur yang ditambahkan pada adonan tepung Dan akan menimbulkan proses fermentasi Proses fermentasi ini akan menghasilkan gas karbon dioksida Dan juga menghasilkan alkohol Gas karbon dioksida ini berperan untuk mengembangkan roti Sedangkan alkohol dan akan berkontribusi dalam menghasilkan aroma dan memberi rasa pada roti Adonan akan tampak lebih mengembang dan membesar pada saat adonan dimasukkan ke oven Karena gas akan mengembang pada suhu tinggi Nah produk fermentasi lainnya yaitu tape Tape adalah suatu produk fermentasi dari bahan-bahan sumber pati seperti ketela, pohon, ketan, dan sebagainya Dengan melibatkan ragi dalam proses pembuatannya Nah jadi kita sudah mengenal produk-produk Hasil fermentasi ya yaitu tape, roti, minuman beralkohol, keju, yogurt, dan lain-lain Jadi sekarang kita dapat menjawab pertanyaan ini Produk fermentasi diantaranya adalah Roti dan yogurt termasuk produk fermentasi Tape dan keju juga termasuk produk fermentasi ya Tape dan minuman keras juga termasuk Roti dan keju juga termasuk Jadi semua pilihannya adalah benar Terima kasih telah menonton!